hai oke guys kembali lagi di channel jtc official di video kali ini spesial saya akan buatkan video perbedaan antara jam tangan smartwatch t800 Ultra dan t900 Ultra ya jadi ini banyak banget ditanyain di kolom komentar ya banyak yang request bang coba revieunin jam tangan t900 ya jadi di video kali ini saya mau compare dulu ya di video ini perbedaan antara t800 Ultra dengan t900 Ultra bedanya dimana sih ya Oke jadi yang pertama ini t800 Ultra ya di boxnya seperti ini boxnya warna putih sudah memakai wireless charging untuk lcd-nya dia ukuran 1,99 inch dengan infinite display ya untuk aplikasinya dia memakai highwatch pro ya ini untuk boxnya ya seperti ini di sebelah kirinya ada tulisan space grey aluminium case ya 49 mm itu di sebelah kanan juga sama di depannya ada smartwatch tulisannya ya lalu untuk t900 Ultra ya ini t900 Ultra yang big ya jadi dia mempunyai layar 2,09 ya untuk lcd-nya jadi perbedaannya ada di LCD ya yang t800 Ultra 1,99 kalian t900 dia 2,09 ya ini sudah pakai wireless charging juga dan sama ya ini aplikasinya highwatch pro ya lalu di depannya sama ada tulisan smartwatch dibawahnya juga ada dan di sini sama ya tulisannya 49 mm ya Oke kalau sudah kita compare boxnya kita buka langsung aktual jamnya ya jadi yang pertama kita buka dulu untuk t800 Ultra nya nah untuk t800 Ultra ini seperti biasa ya dapat user manual ada bahasa Cina dan bahasa Inggris ya ini bisa kalian lihat sendiri ya kalau mau lihat tutorial atau cara-caranya ya di sini dapat strap ya ini strap yang Ultra dia bentuknya seperti ini ya bergelombang ada lubangnya di tengahnya lalu dapet wireless charging nya ya dan yang terakhir ini pasti jam tangannya ya kepala jam tangan atau smartwatch nya nah ini ya tampilan dari T800 tadi sudah saya cas sebelumnya nah ini ya untuk T800 Ultra ini yang warna full hitam ya ini yang warna full hitam ya warnanya ada banyak ya bisa ganti-ganti talinya kalau yang ini yang casing hitam ya dia ada casing hitam sama casing silver nya jadi yang di video saya ini yang full black nya ya lalu ini kalau sudah T800 Ultra kita masukin terlebih dahulu ya ke box nya lagi kita pinggirin dulu sebelah kiri aja ya lalu untuk yang T900 Ultra dapatnya apa aja sama ya seperti yang T800 dapat user manualnya karena di bahasa Inggris ada juga bahasa Cina nya ya karena produsennya emang dari Cina rata-rata disini dapat strap nya ya ini yang warnanya warna orange terus dapat wireless charging juga sama seperti T800 dan ini yang terakhir jam tangannya ya nah ini bisa kalian lihat sendiri ya untuk ukurannya dia lebih besar ya yang T900 Ultra karena di depannya disini sudah di tertera ya untuk T800 1,99 dan yang T900 disini 2,09 ya jadi perbedaan yang mencoloknya itu di layarnya ya di ukuran kepala jam tangannya oke ini langsung kita compare ya seberapa besar sih lah T800 sama yang T900 ya nah jadi untuk ukurannya tuh seperti ini ya yang sebelah kiri yang full hitam ini T800 Ultra dan yang kanan ini T900 Ultra yang big ya jadi perbedaan dari fisiknya itu cuma layar aja lebih besar ya kalau di samping kanan jadi bisa kalian lihat sendiri ya lebih jelas ya ini lebih tebal juga yang T900 lalu di sebelah kiri juga sama ya ada tombolnya tombolnya ini bisa langsung ke masuk ke menu olahraga ya dan ada speakernya ya nah ini untuk atasnya dan ini yang bawahnya ya jadi untuk secara fisik dia bentuk ukurannya lebih besar untuk T900 Ultra yang big ya karena memang dia ukurannya lebih besar 2,09 inci ya dibandingkan dengan yang T800 Ultra ya kalau sudah kita compare dari bentuknya lalu kita masuk ke wallpapernya ya apakah sama nah disini yang sebelah kanan T900 yang sebelah kiri T800 ya ini coba kita liatin wallpapernya dari yang angka ini ya nah ini sama ya ini juga sama yang wallpapernya kedua sorry ini kepencet ya nah perbedaannya yang di wallpaper ketiga ya kalau yang T900 seperti ini yang T800 seperti ini kita geser lagi ya nah ini sama ya yang wallpaper keempat nah yang kelima juga sama seperti ini ini yang ke enam sama ke tujuh sama jadi yang perbedaannya cuma di yang wallpaper ketiga ini ya jadi perbedaannya untuk wallpaper disini ya nah diseperti ini ya jadi selain bentuknya yang lebih besar T900 dari wallpapernya itu berbeda ya hanya satu aja yang berbeda yang wallpaper ketiga ya untuk yang lainnya itu sama lalu untuk menunya nah ini menunya sama persis ya cuma beda ukuran layar aja jadi kalau kalian mau pilih yang lebih kecil ya pilih yang T800 ya sebenarnya yang Ultra ini ukurannya sudah besar ya nggak usah pakai yang T900 jadi kalau T900 dia lebih saya sarankan untuk yang tangannya besar banget ya untuk yang gemuk atau pergelangan tangannya besar nih jadi untuk yang tangan sedang aja nggak terlalu besar udah pakai T800 sudah cukup ya nggak usah pakai yang terlalu besar atau T900 tapi kembali lagi ke selera kalian ya kalau kalian suka yang besar ordernya T900 ya kalau yang sedang-sedang aja pilihnya yang T800 Ultra ya oke disini untuk menunya sama persis ya nggak ada perbedaan untuk kalkulatornya juga ada ya di sebelah sini ada juga lalu untuk gamenya dia ada fighter pilot ya sama ya persis jadi secara fungsi fungsional itu sama ya baik menu maupun fitur-fiturnya nih bisa kalian lihat sendiri ya jadi perbedaan antara T800 dan T900 itu hanya di ukuran layar dan wallpaper yang satu tadi yang sudah kita bahas ya untuk lainnya itu sama ya dan memakai aplikasinya juga sama dia pakai HiWatch Pro ya di video sebelumnya saya sudah buatkan juga cara koneksi ya yang T800 sebenarnya sama aja caranya dengan yang T900 ya nanti tapi saya buatkan lagi yang T900 ya karena belum saya buatkan video cara settingnya ya oke lalu untuk strapnya ukurannya apakah sama ya antara T800 dengan T900 ini juga banyak ditanyain oleh para pecinta smartwatch ya nah jadi untuk ukurannya dia sama ya baik lebar maupun panjangnya ya ini bisa kalian lihat sendiri ya nah ini diameternya sama ya diameter talinya untuk panjang ukurannya juga sama baik tali yang atas maupun tali yang pendek ya jadi ukurannya sama nggak ada bedanya ya jadi perbedaannya hanya di layar dan wallpapernya ya untuk fiturnya sama seperti tadi yang sudah saya bahas ya oke biar kalian nggak penasaran kita bakal coba untuk pemakaian di tangan ya ini tangan saya yang ukurannya kurang lebih 17 cm untuk lingkar tangannya ya ini saya pakai yang T800 Ultra terlebih dahulu ya jadi tangan saya itu lebih cocok yang T800 Ultra ya karena saya tidak suka yang terlalu besar ya kembali lagi ke selera kalian ya nah jadi untuk pemakaian yang T800 Ultra seperti ini ya pemakaian di tangan ya untuk yang tangannya sedang ya jadi ini bisa digunakan untuk yang tangan sedang tangan kecil ya nggak terlalu besar banget ini pas banget ya di tangan saya seperti ini penampilannya di tangan saya ya bagus banget ya warna full black ya lalu untuk yang T900 kita coba juga ya apakah masih cocok di tangan saya ya jadi pastikan kalian sesuai dengan ukuran lingkar tangan kalian sebelum membeli jam tangannya ya nah jadi di video kali ini saya buatkan biar kalian nggak bingung atau salah beli ukuran ya nah jadi yang Ultra tuh seperti ini ya lebih besar ya untuk layarnya dan ukuran dari jam tangannya sendiri ya jadi seperti ini pemakaian di tangan saya ya sebenarnya masih cocok aja ya cuma saya kurang suka kalau terlalu besar seperti ini ya jadi ini lebih cocok untuk ukuran pergelangan yang besar atau yang gemuk biasanya pakai yang jam tangan ini ya ini tuh pemakaian di tangan saya ya oke mungkin begitu saja untuk pembahasan video kali ini ini perbedaan antara T800 dan T900 Ultra ya buat yang masih ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar nanti kita bantu jawab satu persatu ya dan buat kalian yang ingin mendapatkan jam tangan ini bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya nanti kita kasih harga spesial buat kalian yang sudah nonton dan subscribe channel ini ya terima kasih buat yang suka bisa like, share dan jangan lupa subscribe-nya sampai jumpa di video berikutnya see you next time bye-bye selamat menikmati selamat menikmati